selamat menikmati terkait logika fuzzy silakan coba untuk mempresentasikannya bagian pendahuluan logika fuzzy adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia komputer dikembangkan untuk dapat melakukan berbagai pekerjaan yang rumit yang apabila pekerjaan yang rumit ini dikerjakan oleh manusia maka manusia itu disebut cerdas atau kecerdasan kecerdasan ini kemudian diimplementasikan ke dalam suatu perangkat seperti robot, kendaraan, peralatan rumah tangga dan lain-lain sehingga keberhasilan penemuan ini disebut kecerdasan buatan jadi bedakan kecerdasan dan kecerdasan buatan kecerdasan yaitu kecerdasan pada kemampuan manusia sedangkan kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang kecerdasan yang sudah dikembangkan di dalam komputer sehingga dapat melakukan berbagai pekerjaan yang rumit definisi menurut LV 2012 puji secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar logika puji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran pujinas antara nilai yang benar atau yang salah artinya logika puji bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan konsentrasi logika puji ada beberapa yang pertama logika puji bukanlah logika yang tidak jelas tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan kedua logika puji adalah terimperan puji impunannya mengkalibrasi ketidakjelasan Ketiga, logika puzi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat Keempat, logika puzi merupakan peningkatan dari logika bolehan yang mengenalakan konsep kebenaran sebagian Kelima, logika puzi menggantikan kebenaran bolehan dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih yaitu abu-abu Sistem puzi, ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pemahami sistem puzi Pertama, variable puzi merupakan variable yang hendak dibahas dalam suatu sistem puzi Kedua, impuan puzi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variable puzi Yang ketiga, semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variable puzi Kemudian yang terakhir, domain puzi Impunan puzi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu impunan puzi Fungsi keangguatan Di dalam sistem puzi, fungsi keangguatan mempunyai peran yang sangat penting untuk mempresentasikan masalah Fungsi keangguatan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keangguatannya Atau sering juga disebut dengan derajat keangguatan Yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai nilai keangguatan adalah dengan melalui pendekatan fungsi Berikut beberapa fungsi yang digunakan Yang pertama, fungsi keangguatan segitiga Fungsi keangguatan segitiga ditandai oleh adanya tiga parameter ABC, ABC yang akan menentukan koordinat X dari tiga sudut Yang pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linier Berikut bisa dilihat persamaan di bawah Keangguatan X Bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan C Penilai 1 apabila B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C Di sini derajat keangguatan dari fungsi keangguatan segitiga Membentuk segitiga dari tiga sudut ABCD Selanjut Yang kedua, fungsi keangguatan trapezium Kurpa trapezium ditandai oleh adanya empat parameter ABCD Yang akan menentukan koordinat X dari empat sudut Berikut bisa dilihat persamaan Bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan D Dan bernilai 1 jika X jika C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D Di samping kurpa terakhir keangguatan trapezium Di sini ada empat titik ABCD Nah, di sini yang perlu diperhatikan Jika X yang ditentukan berada di antara C dan D Angka persamaan yang kita gunakan yaitu D kurang X per D kurang C Sedangkan jika X yang ditentukan berada di antara A dan B Kita menggunakan persamaan yang di atas X kurang A per B kurang A Pertanyaannya Bagaimana jika X berada di antara B dan C? Maaf Jika X berada di antara B dan C Kita bisa menggunakan semua persamaan di sini Yang mengandung C Jadi, di sini bisa digunakan karena terdapat C C, C, C Jadi, kita bisa menggunakan di sini Yang mengandung C Sistem inferensi fuzzy Sistem inferensi fuzzy adalah proses memformulasikan pemataan dari input yang diberikan ke sebuah output Jangan menggunakan logika fuzzy Sistem ini melibatkan logika fuzzy dan komponen di dalamnya seperti Fuzzy kegabatan Operasi logika dan aturan if Dan Ada 4 tahapan untuk memperoleh output dari sistem inferensi fuzzy Yang pertama, fuzzyfikasi Karena proses perubahan suatu nilai kris ke dalam variable fuzzy Yang berupa variable linguistik yang nantinya akan ditontokkan menjadi inferensi fuzzy Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi Mengkombinasikan semua variable input dengan menerapkan T norm T norm adalah operasi irisan pada impunan fuzzy Sistem aturan yang digunakan dalam min dengan penghubung n Hasil operasi dengan operator n dikatakan sebagai alpha predikat Yang ketiga, agregasi setelah proses implikasi Berikut adalah proses penggambingan Aturan-aturan fuzzy untuk mendapatkan daerah dari komposisi aturan-aturan yang digunakan Tahapan terakhir, yaitu defusifikasi atau penegasan Adalah proses mendapatkan nilai kris dari suatu lingkungan fuzzy Pada metode memudani Untuk mendapatkan nilai tersebut digunakan metode centroid Atau mencari bobot nilai tengah kurva daerah fuzzy Persamaannya seperti gambar berikut Dengan Z Nilai difusifikasi X, anggota kegunaan fuzzy A, anggota A X, sama dengan derajat anggota suatu elemen X Dalam suatu impunan A Baik, pada contoh kasus Kali ini saya mengambil hasil penelitian dari seorang mahasiswa Jadi saya mengambil hasil penelitiannya untuk dipresentasikan Untuk pemahaman dan tutup saya Penelitian ini menggunakan data curah hujan harian Dan data klimatologi harian dari tahun 2010 hingga 2012 Data yang akan dipredisi curah hujannya adalah tahun 2011 Berikut merupakan data yang digunakan Lokasi penelitian studi kasus Untuk penelitian ini berlokasi di subdasiyak hulu khususnya Dan dasiyak umumnya Dasiyak terbagi menjadi dua bagian wilayah Yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai Ada pun wilayah-wilayah yang tercakup Dalam subdasiyak hulu adalah sungai Tampung Kanan Yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokanulu Dan kecematan Tampung Hulu Kabupaten Kampar Dan sungai Tampung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten Rokanulu Dan kecematan Tampung Kiri Kabupaten Kampar Jadi terdapat dua sungai yang terpisah Yaitu sungai Tampung Kanan dan sungai Tampung Kiri Kedua sungai menyatu di daerah Palas Kabupaten Kampar Dan dekat kota Pekanbaru pada sungai Siak Besar Dasiyak memiliki luas total 8.840 km persegi Dengan luas dasiyak Tampung Kanan adalah 2.387,3 km persegi Dan luas dasiyak Tampung Kiri 2.154,6 km persegi Data curah hujan Data curah hujan berupa data curah hujan harian stasiun Pasar Kampar Data curah hujan diperoleh dari badan wilayah sungai Tiga Pekanbaru Data klimatologi Data klimatologi diperoleh dari stasiun Pasar Kampar Dan Dari Sumber berikut www.wonderground.com Data klimatologi yang dibutuhkan adalah Suhu udara, kelembaman relatif Kecepatan angin, ketekanan udara Total lapisan awan dan lama penyelan matahari Berikut tabel 1, kehancurah hujan dan intensitas hujan Bisa dibaca sendiri di tabel Kita lanjutkan Fuzzy Inference System menggunakan software MATLAB Baik disini, karena saya belum memasang MATLAB di laptop saya Maka saya tidak menerangkan simulasi penggunaan MATLAB-nya Tetapi bagi teman-teman Disini ada langkah-langkahnya Mungkin bisa dicoba sendiri di rumah Yaitu langkah-langkah penggunaan Fuzzy Inference System Menggunakan bantuan MATLAB Adalah sebagai berikut Yang pertama Pada MATLAB from Ketikan Fuzzy Langkah selanjutnya Setelah tampil Vist Editor Muncul kemudian Masukan variable masukan dan variable keluaran Fungsi-fungsi keanggotaan variable masukan dan variable keluaran Didefinisikan melalui Membership Function Editor Memasukkan semua nilai variable-variable Fuzzy Imponent Fuzzy Range dan parameter Kedalam Membership Function Editor Ketiga Setelah selesai mengisi data untuk semua variable Kemudian pilih edit pada Vist Editor Klik roles Selanjutnya Memasukkan semua roles Dalam penelitian ini Tahapan terakhir Yaitu roles viewer Role viewer menampilkan proses keseluruhan yang terjadi pada Vist Hasilnya akan didapat dengan mengubah nilai input Pengukuran kesalahan prediksi dengan MSA Setelah mendapatkan hasil prediksi kejadian hujan Dan metode Fuzzy Inference System Maka didapatkan besar dari nilai kesalahan yang dihasilkan Menentukan seberapa jauh data hasil forecast Berbeda dengan data aktualnya dengan menggunakan perhitungan Min Score Deviation MSA MSA dihitung dengan menggunakan persamaan berikut MSA Sama dengan Sper N Sigma N I Sama dengan 1 AT Kurang FT Di kuadrat Dengan N Banyaknya data AT nilai data aktual pada periode ke I FT nilai data prediksi pada periode ke I Hasil dan pembahasan Membandingkan variable-variable input dengan fungsi kagwataan pada atas dan Bagian sebab Untuk mendapatkan nilai kagwataan masing-masing variable linguistik Proses ini dapat dibentuk Dengan membandingkan variable input dan fungsi kagwataan Untuk memboleh nilai kagwataan masing-masing variable linguistik Visifikasi dibentuk sebagai break Satu, membentuk variable input dan variable output yang digunakan yaitu suhu udara, kelembaman relatif, kecepatan angin, tekanan udara, total lapisan awan, dan lama penggunaan matahari Sedangkan variable output adalah kejadian hujan Yang kedua, membentuk imponen puzi Imponen puzi yang dibentuk tiap variable sebagai berikut Variable suhu udara Membentuk tiga imponen puzi yaitu sejuk, normal, dan panas Variable kelembaman relatif Membentuk tiga imponen puzi yaitu kering, lembab, dan basah Variable kecepatan angin membentuk tiga imponen puzi yaitu lambat, agak kencang, dan kencang Variable tekanan udara membentuk tiga imponen puzi yaitu rendah, sedang, dan tinggi Variable total lapisan awan membentuk empat imponen puzi yaitu tipis, agak tebal, dan sangat tebal Variable lama penyelamat matahari membentuk tiga imponen puzi yaitu rendah, sedang, dan tinggi Tiga yang membentuk keimponen semesta pembicara Semesta pembicara masing-masing variable merupakan Kemungkinan nilai dari data harian rata-rata Semesta pembicara tersebut dapat ditunjukkan pada tabel dua Tabel dua semesta pembicara pada variable puzi Sini bisa dibaca sendiri, pada tabel sudah tercantum Suhu udara 20-40 decelsius Kelembangan relatif 55,59% Cepatan angin km per hour 0,0,119 Tekanan permukaan laut 1000,13 Begitu selanjutnya Yang keempat, menentukan fungsi kembatan tiap-tiap variable Untuk mendapatkan nilai kembatan Maka ditentukan fungsi kembatan masing-masing variable Melalui pendekatan fungsi Fungsi kembatan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah fungsi kembatan trapezium pada persamaan dua Fungsi kembatan masing-masing variable sebagai berikut Yang pertama, suhu udara Suhu udara Membentuk tiga impunan fuzi yaitu sejuk, normal, dan panas Gambetannya Sejuk Yaitu X 20-20 25-27 Normal 25-27 28-30 Panas 28-30-40-40 Bisa dilihat pada gambar kurva di samping Saya mengambil contoh perhitungan untuk keanggotaan yang normal Di situ nilai anggota di dalam 25-24-28-30 Sehingga bisa didapat nilai X-nya 25,5 Dikurangi 25 Per 27 Kurang 25 Sama dengan 0,5 Per 2 Sama dengan 0,25 Berikutnya kelembapan relatif Preble kelembapan relatif Membentuk tiga impunan fuzi yaitu kering, lembab, dan basah Bisa dilihat anggotanya Dari kering, lembab, dan basah Saya mengambil perhitungan Yang basah X kurang A per B kurang A 90 kurang 97 Maaf 90 kurang 87 Per 92 kurang 87 Sama dengan hasilnya 3 per 5 Semenang 0,6 90 dilihat disini Kemudian itu sebagai nilai X A Sedangkan A Di titik sini Awal dari Tanggotaan basah Yaitu Kita perkirakan dari sini 85 Berarti 87 Dikurangi B Nilai B disini Antara 90 dan 95 Kira-kira disini 92 Nilai B 92 dikurangi A A sama dengan A yang tadi Yaitu 87 Hasilnya Awal ke pandang Berikut kecepatan angin Membentuk tiga impunan fuzi yaitu Lambat, agak kencang, dan kencang Untuk perhitungannya Untuk perhitungannya sama dengan yang Slide sebelumnya Yaitu kelepapan udara dan Tekanan udara Bisa dihitung dengan menentukan Nilai X Di dalam kurva Begitupun Tekanan udara Menteri kena puzi yaitu rendah sedang tinggi Perhitungannya tetap sama Lanjut Total lapisan awan Perhitungannya juga tetap sama Cura hujan Ya sama juga Baik selanjutnya Aplikasi fungsi implikasi Tapan berikutnya adalah Mengkombinasikan semua variable input Dengan menerapkan T0 T0 fungsi implikasi adalah Operasi irisan lingkungan fuzi Dalam penelitian ini digunakan Pengombong N Berikut salah satu contoh penerapan T0 Jadi dari semua variable-variable Ganggotan yang telah didapatkan Kita mengambil Yang normal Untuk suhu udara Kelombapan relatif Kita ambil yang basah Kemudian kecepatan angin Ambil yang agak kencang Input tekanan udara Ambil yang rendah Input total lapisan awan Ambil yang sangat tebal Input lama punya nama Tari Ambil yang rendah Jadi nilai yang telah didapatkan Di masing-masing perhitungan Dimasukkan ke sini Untuk Alfa predikat Sama dengan min Dalam kurung Masukkan semua nilai Semua nilai Nilai keangguatan pada variable Hasilnya 0,5 Tahapan berikut Agregasi Setelah proses implikasi Berikutnya adalah Proses penggabungan aturan FUZI Untuk mendapatkan daerah Dari komposisi aturan Yang digunakan Pada metode memedani Biasanya digunakan Nilai maksimum Atau menggabungkan Dari semua aturan Yang digunakan Tahapan berikutnya Deposifikasi Merupakan tahapan terakhir Dari prediksi hujan Dengan penerapan FUZI Influence system Type memedani Yaitu Deposifikasi Nilai tegas Output Diperoleh dari Impulan-impulan FUZI Keluaran dengan Menggunakan metode Sentroid pada Persamaan ketiga Kemudian Pengukuran Kesalahan prediksi Setelah Membandingkan data aktual Dengan data Prediksi cura hujan Hasil tersebut Diuji dengan Menggunakan Persamaan Keempat Hasil akurasi Perbulan Untuk cura hujan Ditunjukkan Pada gambar 10 Dan 11 Hasil Perbulansi Prediksi cura hujan Perbulan Bisa dilihat Dari Grafik yang tertinggi Yaitu 77 Di bulan Juni Lanjut Untuk Hasil Perbulansi Perbulansi Prediksi Kejadian hujan Perbulan Sama Tetap Di bulan Juni Pada 77% Setelah 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 dilakukan Pengukuran Hasil Prediksi Menggunakan Min Square Error Perbulan Kemudian Dipresentasikan Secara keseluruhan Tingkat Keakuratan Prediksi Didapatkan Untuk Prediksi Curah Hujan Pada Musim Hujan Adalah 60% Dan Kejadian Hujan Adalah 59% Sedangkan Pada Musim Kemarau Untuk Prediksi Curah Hujan Adalah 72% Dan Kejadian Hujan Adalah 71% Simpul Dan Dengan Menggunakan Logika Puzi Metode Memedani Didapatkan Hasil Sebagai Berikut 1. Hasil Verifikasi Prediksi Hujan Prediksi Curah Hujan Rata-rata Menggunakan Min Square Error Adalah 66% Dengan Nilai Akurasi Tertinggi Pada Bulan Juni 77% Yang Kedua Untuk Hasil Verifikasi Prediksi Kejadian Hujan Memiliki Rata-rata Adalah 65% Dengan Nilai Akurasi Tertinggi Pada Bulan Juni Adalah 77% Saran Prediksi Curah Hujan Dengan Menggunakan Logika Fuzi Yang Dilakukan Pada Penelitian Ini Belum Optimal Sehingga Dapat Dilakukan Penelitian Lanjutan Untuk Mendapatkan Hasil Prediksi Yang Lebih Akurasi Tinggi Dua Kelemahan Mendasar Dari Logika Fuzi Dalam Pembuatan Basis Aturan Yang Membuat Potensi Terjadi Error Sehingga Dibutuhkan Program Bantu Yang Dapat Mendukung Ketiga Penelitian Selanjutnya Sebaiknya Menggunakan Data Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Agar Semua Coreable Data Yang Digunakan Bersumber Dari Stasiun Yang Sama Baik Cukup Sekian Presentasi Saya Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Bagi Kitu Semua Assalamualaikum Wrahmatollah Berbatu Shalom Terima Sampai Sampai Sampai